Oke, selamat datang kembali di channel bangunan hack dan distributerbangun.com Jadi, di kasus kali ini, bukan hanya detektif Aldo, tapi di kita punya detektif bangunan Di kasus kali ini, kita akan membetulkan sebuah permasalahan untuk stop kontak yang rusak Stop kontak yang rusak, ini masalahnya ada dua Jadi, di sini satu, switchnya rusak Jadi, ini tidak jelasin nyawa apa tidak Kemudian, kabelnya sendiri seperti kendor-kendor gitu Cuman, yang Anda lihat di sini, ini kebetulan sudah dicabut kabelnya Oke, jadi kita langsung saja untuk ngebenerin stop kontak yang rusak ini Dari segi switch yang rusak, ini harus diapain Dan, cara memasang kabel yang tadi sudah kita copot Disambung ke sini, dan pada akhirnya stop kontak ini yang tadi rusak jadi betul kembali Gimana caranya? Yuk kita lihat di video berikut ini Baik, yuk langsung saja ke meja kerja kita Ya, meja kerja kita Di sini ada sebuah stop kontak yang terpampang di layar handphone ataupun monitor Anda yang rusak Yuk, langkah pertama diapa ini? Tombolnya mau dibenerin dulu Tombolnya dibenerin dulu? Oke, nah, tombolnya dibenerin Jadi, langkah pertama kita buka dulu stop kontaknya Ini diapain ya? Ini di tekan ke sini, biar keluar deh tombolnya Apanya panelnya? Oh, di tekan keluar, biar switchnya gampang dibenerin ya Halo? Ini ada masalah sama pairnya Oh, pairnya Pairnya si switch ya Oh, jadi ini kemungkinan permasalahannya ada di pairnya si switch saklar on-off nya Oke, wow Ya, ini dia bagian dalam dari saklar on-off stop kontak yang rusak Oke, seperti itu Terus diapa ini sekarang? Sekarang dikeluarin dulu isinya semua Terus di install, dipasang bulan Oke, semuanya dikeluarin isinya Kemudian Itu lagi dibersihin ya? Iya, itu pasang ulang juga ini Oh Sekarang pasang ulangnya kayak gini ini Pasannya Ya Ini di tengah Ini pertumpuan di antara dua di sini Terus ini Ini harus menyentuh ke sini Ini jangan sampai kebalik Harus kayak gini Hmm Oke, jangan sampai kebalik ya Ya Jadi kita Setup kembali Spare part-spare part dari switch panel yang Enggak rapih Yang mengakibatkan on-off nya enggak lancar ya Kita pasang duduk kanan terlebih dahulu Seperti itu Ya Kemudian berikutnya ini ngapain? Satu lagi yang sebelah kanan Oh, jadi si duduk kanan itu ada dua Ada dua Ada dua, oke Jadi duduk kanan ada dua ya Ada dua Oh, jadi pasang pairnya langsung di tombol on-off nya ya Ini kalau ini ada kemungkinan ini bakal ringin lagi Apa sih? Hmm Bakal putus lagi Soalnya ini yang sebelah kanan Ya udah enggak ada di tempatnya gitu Hmm Ini masih bisa dipakai Oke, jadi intinya dibenerin lah ya Iya-iya ya Tinggal dipasang lagi Pasang lagi Pasang lagi Masukin ke dalam? Ya ini, si pairnya ini harus pas di yang tengah itu Oh, pairnya harus pas di tengah? Iya Setengah yang enak Pasang lagi Jadi dalamnya tinggal Cekrek Cekrek Wah, jadi bagus ya Balik lagi normal Iya Pasang lagi Terus kita masukin di sini Ini posisinya dia harus sampai nyetrek Nah Ya Nanti yang enggak lepas lepas lagi Baru dipasang Lihat dulu ini posisinya Jangan sampai ada yang salah Oh, dilihat dulu posisinya jangan sampai ada yang salah Dudukan Oke, dudukannya harus sejajar mungkin ya Iya Selama yang di sini Harus hati-hati untuk Google Form-nya Hmm Dilihat listriknya Terus ini pastikan posisi lubang ini Hmm Sisi lubangnya benar? Ya Ini harus dipasang ya? Iya Ya Ini yang Yang Yuk Ini Oke Nah kalau misalkan mau langsung dipasang listriknya Ya Langsung aja Oke Ya Oke Sekarang Untuk panel switch on off-nya sudah bagus, sudah benar Ya, seperti tadi teman-teman lihat caranya seperti itu Sekarang kita masuk ke sesi kedua Untuk masang kabel listriknya Untuk masang kabel listriknya Supaya sistem kontaknya bisa menyala Nah Yuk Langsung aja ke TKP Hmm Hmm Oke Sekarang kita lihat ya Untuk pemasangan listriknya, sumber listriknya, itu nggak boleh kebalik ya Hmm Warna hitam di sebelah kanan dan yang warna putih atau kuning itu di sebelah kiri ya, jadi kayak cross gitu ya Hmm Hitam itu si plus ya Betul ya Dan si putih itu adalah si minusnya Yuk Kita sekarang langsung tutup aja Untuk testing langsung kira-kira nyala nggak si eh Ke stop kontaknya Ke stop kontaknya Sekarang sudah tertutup dengan rapi teman-teman Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap testing apakah si stop kontaknya ini menyalung dengan baik atau tidak Nah Tahap berikutnya Kita baut terlebih dahulu Karena ini stop kontaknya goyang-goyang ya Kalau nggak dibaut kelihatan agak susah nih Ya kita scrub terlebih dahulu Oke ini dari sisi sebelah selatan ya, tersebutnya ya Oke, lihat sekarang testing atau gimana Nah teman-teman, kebetulan lampu indikatornya ini nggak menyala ya Karena mungkin sudah rusak Tapi kita bisa testing apakah ini menyala apa nggak dengan charger di handphone ya Nah kalau ternyata nyala, berarti stop kontaknya betul Dan hasilnya Oh iya Tidak menyala Oke teman-teman, jadi kelihatannya tadi ada masalah di bagian stacker Stackernya ini saya lagi dibuka dulu Lagi dibuka dulu Tadi nggak nyala ternyata kabelnya copot ya Kabel yang nyambung ke stackernya copot Dan sekarang kita mau setahap ulang Untuk colokan kabel ke stacker ini Ya, kelihatannya ada yang kendor atau copot ya Jadi yang nyala cuma sisi plusnya doang Sisi minus itu copot gitu dari stackernya gitu ya Nah sekarang kita lagi kencengin ya Bagaimana cara mengencangkan ya, teman-teman bisa lihat di sini Cara kencenginnya adalah kita memutar Ya, jadi tadi kendorin dulu Udah gitu diputar Dililit ya, dililit Kemudian setelah dililit lebih pasti baru kita kencengin kembali ya Oke sekarang di sisi sebelah kirinya yang tadi copot Kita kendorin dulu bagian skrupnya Kemudian kita lilit Dililit dulu Kemudian setelah dililit Dan pastikan tidak kendor Baru kita kencengin Oke, nah tarik-tarik sedikit mungkin Untuk tes Dan pasti nggak copot Ya, oke Pas ya Seperti itu teman-teman Untuk melakukan testing dan pemasangan kabel di stacker Sekarang kita masukkan si stackernya ke dalam rumah dari stacker yang tadi katanya rusak Kita masukkan Jangan lupa dipasang penahannya atau kuncinya Kita masukkan Dan bawa kita coba Kita masukkan Dan bawa kita memutar Dan bawa kita lihat Dan bawa kita Kita masukkan Dan bawa kita Baik, selesai sudah. Saatnya masuk ke tahap akhir, kita tes apakah stop kontaknya menyala. Dan ini dia hasilnya. Hup, kolok dan langsung menyala. Handphone langsung kecas dan ini dia hasilnya menyala. Meskipun kelihatannya terbalik cara pasangnya, tapi yang penting menyala dulu, teman-teman. Oke? Kemudian hasilnya ya. Bukti ya bahwa stop kontaknya sudah kembali menyala. Luar biasa. Teman-teman, itu dia bagaimana caranya untuk kita bisa membetulkan stop kontak yang rusak. Kalau ribet, yaudah beli baru saja pokoknya ya. Tapi kalau kita masih mau memanfaatkan barang-barang lama, kira-kira masih bagus, cara betulnya kayak di video barusan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dengan tips-tips bahan bangunan, cara betulnya rumah, cara menonovasi rumah, dan membetulkan segala sesuatunya, kalau bisa dengan sendiri, bukan dengan orang lain. Dan, bye-bye semuanya. Terima kasih telah menonton!